Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya Anak-anakku, hari ini kita akan belajar menganalisis informasi lisan Informasi lisan otomatis disampaikan dengan kalimat langsung Meskipun disini ditranskipkan dalam bentuk teks, tapi kalimatnya merupakan kalimat langsung Nah Informasi lisan ini bisa dalam bentuk teks deskripsi, seperti yang kita pelanjari hari ini Judulnya itu contoh teks disini Jelajah Wirebook Nah, dalam teks ini Penulis menyampaikan tentang Kunjungannya ke Wairbo Kemudian disana dia menjelaskan tentang Desa ini yang dijuluki sebagai desa awan Dia mendeskripsikan bagaimana orang tidur disana itu di Baru Niang Nah, mengapa disebut desa awan? Karena disana ada rumah yang namanya Baru Niang Dan rumah adat ini mengapa disebut Baru Niang? Nah, dijelaskan dideskripsikan oleh penulis Begitu ya Ini deskripsinya Jadi, bisa kalian baca nanti Semuanya disampaikan dalam bentuk kalimat lisan Nah, si penulis ketika menyampaikan dalam bentuk lisan ini dia menyapa dengan sebutan kakak, bapak, ibu berarti ini seolah-olah dia itu sedang memandu wisatawan ya memandu wisatawan kemudian menyampaikan apa saja yang ada di Wairbo kemudian dia menjelaskan Baru Niang itu seperti apa kemudian bagaimana nanti ketika dia sampai di Baru Niang kemudian menjelaskan mendeskripsikan Baru Niang itu bagaimana terdiri dari berapa tingkat kemudian bentuknya ini dideskripsikan oleh penulis ya kemudian sampai di tingkat kedua sampai di tingkat ketiga itu isinya seperti apa saja itu disampaikan jadi dia seolah-olah disini memandu wisatawan untuk melihat dan merasakan bagaimana ketika berada di Baru Niang ini jadi dia memberikan kesempatan untuk para wisatawan untuk berada atau tinggal atau menginap di Baru Niang kemudian ini teks yang kedua teks yang kedua judulnya Jelajah Rasa di Lampung nah si penulis disini menyapa dengan hai teman-teman kalian tahu kali ini aku berada dimana nah ini seperti yang kalian lakukan ketika kalian membuat vlog kemarin jadi ini seolah-olah menyapa pembaca menyapa pendengar atau menyapa pemirsa bahwa dia sedang menjelajah rasa di Lampung apa sih yang dijelajah disana yang dijelaskan disini yang dideskripsikan oleh penulis dia mendeskripsikan tentang keripik pisang Lampung di jalan pagar Alam nah dia deskripsikan seperti apa keripik pisang yang ada disana ada bermacam rasa kemudian bagi mana rasanya jadi mendeskripsikan seolah-olah pembaca juga bisa merasakan enaknya keripik pisang ini gitu ya nah dari dua teks tadi otomatis kita bisa membandingkan ya ada perbedaan penyajian teks ini kalau dari yang disajikan jelas berbeda yang satu menyajikan tentang suatu desa kemudian rumah adat yang ada di sana kemudian kalau di yang teks kedua ini adalah mendatangi sebuah tempat kemudian mendeskripsikan tentang sentra keripik pisang baik kan anak-anak dari situ kalian bisa membandingkan informasi yang ada di kedua teks tadi objek apa yang dideskripsikan seperti yang tadi ibu sebutkan di jelajah wairbo mendeskripsikan tentang borunian kemudian di jelajah rasa mendeskripsikan tentang keripik pisang nah kemudian pada siapa penuturnya yang pertama kepada para wisatawan yang mengunjungi kota barunian atau para wisatawan yang ingin mengunjungi kota barunian eh kota wairbo ya kemudian yang di jelajah rampung penuturnya berbicara kepada pemirsa atau penonton ya kemudian siapaan yang digunakan di jelajah wairbo menggunakan kesapaan kakak-kakak bapak dan ibu kemudian di jelajah wairbo menggunakan kesapaan teman-teman gitu ya nah menurut kalian tujuannya apa tujuannya jelas kalau di wairbo mendeskripsikan rumah barunian nah kalau di jelajah rasa mendeskripsikan tentang keripik pisang tulislah dua kalimat deskripsi yang menarik menurut kalian nah kalau dari sini kita bisa menjelaskan kalimat deskripsi bisa kita lihat kembali ya seperti kita lihat di teks pertama ada banyak teks deskripsi dari sini kalian bisa pilih beberapa bagian nah misalnya ini ini bapak ibu kakak kakak dan bapak ibu perhatikan tidak ada paku besi dan beton pada rumah tradisional khas Manggarai dia mendeskripsikan bahwa dalam rumah adat ini tidak ada paku tidak ada besi dan tidak ada beton tapi bangunan ini cukup kuat kok bisa nah bangunan ini dibangun dengan cara ditanam diikat dan dipasak ini salah satu bentuk kalimat deskripsi yang mendeskripsikan bangunan itu yang kokoh dan kuat meskipun tanpa menggunakan paku besi dan beton gitu ya itu contoh satu kemudian kita lihat yang teks kedua kita cari contohnya nah sekarang aku berada di salah satu kiosk kripik pisang wih lihat jejeran stopless plastik warna-warmi ini menggoda sekali namun aku mau coba rasa kripik pisang yang paling jadi andalan dan paling dicari wartawan yaitu kripik pisang coklat dia mulai mencoba mendeskripsikan kripik pisang coklat nah seperti apa sih kripik pisang coklat itu kok bisa menjadi favorit kemudian dia mendeskripsikannya karena dia sambil mencoba hmm wah enak sekali kripiknya lebih tebal dan kripik-kripik dari kripik-kripik pisang biasa kripik ini lebih empuk juga tetapi tetap renyah ketika digigit rasa coklatnya wow jangan ditanya nah ini merupakan deskripsi berapa enaknya kripik pisang coklat yang ada di sentra wisatawan ini ya jadi sentra kiosk kripik pisang di di lampung ya nah itu salah satu contoh dari deskripsi yang disampaikan oleh penulis baik anak-anak jadi cukup paham ya tentang materi kali ini kita mendeskripsikan teks deskripsi yang disampaikan secara alisan dan kemudian kita bandingkan ada dua teks kira-kira setelah kita bandingkan keduanya sama-sama mendeskripsikan teks meskipun dengan cara yang berbeda baik anak-anak demikian materi kali ini semoga bermanfaat ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati